Hei Tongkok Jilid 33. Ketika itu K.H.U. Lyonggan berada di sebelah selatan, dengan tipu Chiawubun Loa atau tukang kayu. Menanyakan jalanan, ia mau totok tenggorokan dari Hoa Ban Hie. Untuk bela dirinya, Hoa Ban Hie tidak menangkis, hanya ia egos tubuhnya ke kiri. Tetapi sembari menyingkir, ruyungnya ia geraki, akan sambil lalu sabet pundak kiri orang. Karena ia tidak mau berkelit dengan hanya berkelit saja. K.H.U. Lyonggan lihat serangannya tidak mengasih hasil, sebaliknya, pundaknya terancam bahaya, dengan lekas ia berkelit seraya senjatanya ditarik pulang, dipakai akan sapu senjata musuh. Maka untuk kedua kalinya, susat Pang dan Honggan Tai telah saling kebentrok pula, dengan luar biasa keras, sebab kedua pihak menggunai tenaga penuh, maka kedua senjata telah sama-sama terpental balik. Menggunai saat kedua senjata beradu dan terpental, Liu Teessin Mo memikir untuk kebut kemenangan. Menggunai saat senjatanya terpental, ia barengi gerakan tenaganya, akan bikin senjata itu mutar balik, buat diteruskan menyerang lawan. Sembari berbuat begitu, ia kasih dengar suara dari hidung, lah telah menjuju perut orang itu. Gerakan ini dipanggil Kim Kei Tauleng atau Ayam Mas menggibrik bulu, yang gerakannya sangat cepat. Hoa Ban Hie berada dalam ancaman bahaya, karena serangan musuh ada serangan yang tak dapat diduga-duga, untuk menangkis itu, ketikanya sudah tidak ada, sedang buat berkelit mundur, Gerakan tubuh tidak leluasa, maka tidak ada lain jalan, si malaikat kemelaratan sudah lantas terancap kedua kakinya dengan rubuhnya ditarik ngelenggak ke belakang, sampai tubuh itu sedikit melengkung. Secara begini, Han Yantai telah menyambar untuk lewat saja, tak mengenai sasarannya. Tetapi K.H.U. Lyonggan telah menduga bahwa orang bakal lupakan diri dengan kera menarik tubuh itu, ia sudah siap, selagi tubuh lawan melengkung, ia majukan kaki kanannya, dan lagi sekali, arah perut orang itu. Ia bisa lakukan serangan itu beruntun karena tangannya sedang terayun dan terputar terus. Gerakannya ada cepat luar biasa. Hoa Ban Hieh ada terancam bahaya, karena sekarang ia sudah tidak bisa mundur atau berkelit lagi, akan tetapi di lain pihak, ia telah dapat ketika akan siap dengan dua-dua tangan dan kakinya. Ia rupanya bisa menduga atas aksi selanjutnya dari pihak lawan. Cepat sekali, ia geser kaki kirinya ke kiri, kapan kaki ini telah menancap, kaki kanannya diangkat, dikasih jinjit. Secara begini, ia sudah lolos dari bahaya. Tetapi ia tidak berhenti sampai di situ. Kedua tangannya ada merdeka sedari tadi, ia hendak gunai ruyungnya. Begitulah sambil geser tubuh ke kiri, susat pang dipakai barni menyambar kepilingan kiri. Liok Tessin Mo telah memikir bahwa satu kali ini ia bakal bisa rubuhkan lawannya yang tangguh dan termasyur itu, karena desakannya yang hebat, karena kegesitannya istimewa, maka tidak nyana, ketua dari Ban Chieh San Chung masih punyakan kesempatan, akan perbaiki diri dan berbareng balas menyerang dengan tidak kurang hebatnya. Sebab ia sudah tidak bisa gunai lagi Han Yantai, untuk tolong diri, terpaksa ia pakai tangan kosong, untuk sambuti ruyung musuh dan tekan itu, agar senjata itu tidak sampai mengenai sasarannya, atau serangan ada hebat, dan barangkali ia kekurangan tenaga, tetapi di waktu demikian, ia empos. Semangatnya, akan kumpul tenaga dan tenaga batinnya. Kiong Sin menjadi kagum kapan ia saksikan caranya musuh memelah diri itu. Ini macam tangkisan juga ia tidak pernah pikirkan. Ia lekas tarik pulang ruyungnya begitu ruyung mengenai tangan musuh, agar senjata itu tidak kena dicekal atau dibetot. Maka dengan sendirinya, kedua pihak pun terpisah satu dari lain. Untuk ketiga kalinya, kemudian dua lawan telah saling berhadapan pula. Pertempuran telah dilanjuti dengan kedua pihak semangkinan sengit. Liok Te'esin Mo, si iblis bumi, telah kirim pukulan-pukulan dari kematian, ujung senjatanya terus mencari urat-urat atau jalan darah yang membahayakan jiwa. Dua belas taihyat atau jalan darah paling berbahaya dari si malaikat kemelaratan senantiasa menjadi sasaran. Hoa Ban Hiee bisa lihat sepak terjang lawan yang tangguh itu, ia mengerti, ia tidak mau berlaku apa. Ia gunakan kecelian meta, kegesitan tubuh, baik di waktu berkelit dan menangkis maupun di saat ia lakukan pembalasan, karena ia tidak mau jadi pihak yang selalu diserang. K.H. Uliong Gan telah gunai lian ho ancap jie kiautah, runtunan serangan dua belas kali, dan Hoa Ban Hiee layani ia dengan tenang. Runtunan yang ketujuh ada kim hang hie lwi atau tawon gula permainkan tangkai bunga, sasarannya ialah jidat. Hoa Ban Hiee tidak mau menangkis atau berkelit saja, hanya ia balas menyerang sembelari ia egos tubuhnya ke kiri, ruyungnya menuju ke piringan kiri. Secara begini, orang shikahau itu mesti batalkan. Serangannya karena ia mesti tolong diri, dengan sampok keras pada susat pang. Hoa Ban Hiee telah belajar kenal dengan lewekang musuh, ia tahu bahayanya kalau senjatanya kena disambar, akibatnya ada terlepas dari cekalan atau terpental keras hingga ia bakal hilang kekuasaan atas senjatanya itu, maka sebelumnya bencana datang, ia mendahului. Dengan sebat ia tarik ruyungnya selagi Hon Yantai menyambar, ketika gegaman musuh lewat, ia barengi menyerang pula, dengan tidak kalah sebarnya. Tangan kirinya juga turut menyambar ke arah dada. Kha Ulionggan telah hadapkan bahaya. Ia tahu yang serangan musuh ada hebat sekali. Apa daya sekarang? Ia tidak bisa menyingkir, maka ia mesti hadapkan itu. Terpaksa ia gunai Hon Yantai, akan rintangi susat pang, dan dengan tangan kiri juga, ia halangi tangan kiri pihak lawan mengenai tubuhnya. Tidak dapat dicegah lagi, satu bentrokan telah terjadi. Satu suara nyaring kedengaran. Tangan kirinya Liokta Esinmo telah tergetar. Tetapi setelah itu, keduanya sama-sama lompat mundur. Tidak ada salah satu yang mendapat luka. Hoa Loosu, susat pang sesungguhnya Liahai sekali berkata Kha Ulionggan. Aku Kha Ulionggan menyerah kalah. Kha Uloosu, berkata Kiong Sin, sambil tersenyum, Hang Yantaimu benar-benar istimewa. Aku si pengemis tua telah luntang lantung empat puluh tahun lamanya sebegitu jauh. Belum pernah aku ketemukan tandingan sebagai kau, maka ini malam aku mesti mengaku bahwa aku telah menyerah kalah. Hoa Loosu, berkata pula si iblis bumi, sebenarnya kau belum keluarkan antara kepandayanmu. Dengan sebenarnya, pertemuan ini malam ada pertemuan yang sangat sukar dicari ketikannya. Hoa Loosu, aku masih punyakan dua rupa permainan, yang di depan Loosu aku niat pertunjukkan keburukannya, apakah su dilayani aku mencoba-coba sebentaran? Hoa Ban Hei tahu bahwa manusia aneh ini belum puas, belum mau menyerah kalah, maka ia tahu juga, kecuali ini manusia aneh dapat dibikin takluk, pertempuran di Hai Tongkok Sukar sampai pada akhirnya, yang lain-lain pasti sekali tak akan mau sudah juga. Maka tidak bisa lain, aku mesti layani padanya, akan bikin ia merasa puas demikian ia pikir akhirnya. Sementara itu satu muridnya Kiong Kee Pang telah lompat pada ketuanya itu, akan dengan hormat menyambuti susat Pang, setelah mana, dengan hormat juga, ia undurkan diri ke tempatnya. Kaha Uloosu, berkata si malaikat kemelaratan, benar seperti kau telah bilang ketika baik seperti ini sungguh sukar dicari keduanya. Ya, Kaha Uloosu, di dalam pertemuan ini malam di Hai Tongkok ini, kita benar harus keluarkan semua cabisaan kita, kita mesti tinggalkan semua di sini, supaya kalau nanti kita mati, tidak usah kita bawa-bawa ke dalam peti mati. Kaha Uloosu, bukankah manusia hidup tak melebihkan seratus tahun? Bukankah, hari-hari hidup kita, tinggal lagi sekejap saja? Maka, setelah pertemuan ini, barangkali kita baru bisa ketemu pula sesudah kita orang berada di lain dunia. Kaha Uloosu, haraplah kau tidak anggap ucapanku ada ucapan sial, ini adalah ucapan yang benar-benar cocok dengan kenyataan. Hoa Loosu, benar-benar pikiranmu terbuka kata Kaha Ulionggan, dengan tertawa-tawar. Hoa Loosu, orang telah sohorkan susat Pangmu, sekarang aku telah buktikan itu. Orang pun bilang bahwa ilmumu mengentengi tubuh yang dinamai Kengkong Te'asut Hoa ada istimewa, aku percaya itu, maka, jikalau kau suka, maukah kau pertunjuki itu di depan kita? Aku merasa girang apabila padaku diberikan pengajaran tentang ilmu itu. Dengan segala senang hati, Kaha Uloosu sahut Hoa Banhieh. Buat aku, ilmu apa saja, yang aku mengerti, aku bersedia buat pertunjuki, untuk mengiringi kau. Hanya ilmu yang aku tak mampu biar bagaimana, aku tidak berani pertunjukan, benar-benar aku tak sanggup. Ya, Hoa Loosu, aku mengerti, kata Liuk Te'asinmo. Memang tidak harusnya orang paksakan orang buat ilmu yang dia tak mengerti. Hoa Loosu lihat itu pohon-pohon hei tol. Bagaimana kalau kita pinjam pohon-pohon itu, untuk kita orang coba-coba? Aku percaya ini bukannya soal sukar untuk kau. Bagus, Kaha Uloosu, kata Hoa Banhieh, kau benar-benar ada orang yang mengetahui dan bisa mengimbangi lain orang. Dengan begini, kita juga jadi tidak usah bikin berabe pada tuan rumah dengan minta disediakan ini atau itu, hanya sayang itu pohon-pohon hei tol, kita bakal kena injak-injak. Aku tidak peduli bahwa aku bakal rubuh tetapi tindakan kakiku benar-benar tak tetap. Tanda petik. Sudah, Hoa Loosu, sudah, kau tidak usah membanyol lagi, kata Kaha Ulionggan. Sekarang hayo kita orang lantas mulai. Si malaikat kemelaratan unjuk rumen kaget. Eh, bagaimana, Kaha Uloosu iat tanya. Jadinya kau inginkan kita orang main-main di atas pohon itu? Jadinya kau ingin hajar tulang-tulangku yang tidak belarakan menjadi berhamburan? Baik, baik, Kaha Uloosu, aku akan temani kau. Biarlah, aku si tua tidak sayangi lagi jiwaku. Nah, silakan. Liok Toesin mau tahu yang pihak lawan melulu lagi kocok padanya, ia tidak mau meladeni hanya setelah singsetkan pakaiannya, ia berjalan beberapa tindak, dan akhirnya menjot tubuh, loncat naik ke atas sebuah pohon yang sebelah timur. Kapan ia sampai di atas, ia angkat kaki kanannya dan putar tubuh, akan hadapkan Hoa Banhie, untuk memberi hormat. Hoa Banhie sudah lantas turut sikapnya si orang Shikahau, dengan beruntun loncat tiga kali, ia terus menjot tubuhnya loncat naik ke sebuah pohon di sebelah barat. Itu ada pohon yang tinggi tetapi ia tidak sampai di puncaknya, ia taruh kaki di sebelah bawah, selagi kakinya menginjak, tubuhnya bergoyang-goyang, cabang-cabang pohon bersuara seperti patah atau ringsek. Di matanya orang biasa, ia seperti tidak bisa berdiri tetap dan hendak jatuh, tetapi di matanya satu ahli, ia sebenarnya lagi pertunjuki kepandainya. Sebab ia perlihatkan Giyok Niau Tau Kie atau burungku malah menklok di cabang. K.H. Ulionggan tidak puas melihat tingkah orang itu, maka dengan tidak banyak omong lagi, ia lompat maju, akan mendekati ketua pengemis itu. Hoa Ban Hie lihat sikap orang, ia menduga maksudnya, ia tunggu sampai orang telah datang dekat, tiba-tiba ia beratkan tubuhnya, sampai cabang pohon yang ia injak jadi mendot ke bawah sampai berbunyi seperti cabang patah. K.H. Ulionggan terperanjat, ia lekas lompat balik, ke pohon di sebelahnya. Ia tahu bahwa ia bisa celaka kalau ia diam saja. Lantas Hoa Ban Hie unjuk kepandainya, cabang pohon yang ia injak tidak naik pula, berbareng dengan mana, ia sendiri loncat ke pohon di mana pihak lawan lagi berdiri, sedang mulutnya berseru bagus. Sambutlah, loo su kata si pengemis tua yang terus saja menyerang dengan Kim Kau Chiang atau tangan Gautan Mas, yang menjurus ke Begokong. K.H. Ulionggan terperanjat, lekas-lekas ia loncat ke kiri, dari mana ia lalu loncat balik, hingga ia berada di belakang musuh, hingga ia dapat ketika akan segera balas menyerang. Karena serangannya mengenai tempat kosong, Hoa Ban Hie terus saja mendak. Dengan jalan ini kecuali ia pertahankan tubuh, ia pun lenyapkan ancaman dari serangan musuh itu. Hanya lagi-lagi bangun akan menyerang pula, selagi tangan musuh belum keburu ditarik pulang, hingga musuh itu jadi repot untuk tarik tangannya itu. Sampai di situ, bergantian mereka menyerang satu pada lain. Kedua pihak telah pertunjuki kegesitan, keentengan tubuh dan kecelian mat mereka, sebab mereka tahu, siapa apa atau ayal atau kurang celi matanya, dia bakal jatuh nama. Mereka adalah laksana monyet-monyet atau tawon gula. Semua penonton di kedua pihak jadi sangat kagum, ini adalah pertandingan yang mereka baru pernah saksikan. Tiga kali K.H. Ulionggan lari mutar, ia ingin coba Hoa Banhie, si pengemis tua bisa uberia atau tidak, tidak tahunya, dua kali ia kena dilewatkan secara mengagumkan hingga ia jadi ketahui bahwa musuh ada jauh terlebih gesit daripadanya. Tapi ia penasaran, ia lari terus, hanya sekarang, di saat ia lihat musuh hendak menyandak ia, mendadakan ia lompat jumpalitan, akan bikin dirinya berada di belakang musuh. Dengan begini ia ingin berbalik untuk dia yang kejar lawan itu, untuk diserang dari belakang. Tetapi Hoa Banhie tidak kasih dirinya berada di depan atau lawan di belakang, selagi orang jumpalitan, ia tahan larinya, maka di saat musuh itu berdiri pula, berdua mereka jadi berdiri berhadapan. Oleh karena ia memang sudah mengandung pikiran, KH Ulionggan tidak sia-siakan ketika, kedua tangannya sudah lantas dimajukan, akan menyerang dada. Hoa Banhie ada celi matanya dan siap, ia tidak jadi terdesak karena serangan yang mendadakan. Ia mendek, kedua tangannya itu ia majukan, guna ketok dua-dua sikut musuh, selagi kedua tangan musuh itu sudah lolos mengenai sasaran. KH Ulionggan terperanjat, sebab tangannya tidak keburu ditarik pulang, ia hanya melainkan bisa teruskan, akan dipentang ke kiri dan kanan. Dengan begini, ia bisa tolongi kedua sikutnya. Tetapi KH Ulionggan tidak berhenti sampai di situ. Ia lihat kedua tangan lawan itu terpentang, ia tidak tarik pulang kedua tangannya, ia teruskan, akan pakai itu untuk menyerang perut orang, yang terbuka untuk pukulan. Juga ini ada serangan yang tidak kalah berbahayanya. Liok Teessin Moinshaf akan bencana yang mengancam dia, ia mesti unjuk ketabahan dan kegesitannya. Kedua tangannya terus ia tarik turun, akan dipakai menindih kedua tangan musuh yang hendak gempur perutnya. Kedua tangannya berada di sebelah atas, ia bisa berbuat dengan merdeka, asal ia berlaku sebat. Dan kesehatannya itu ia punyakan. Li Hai adalah ketua dari Kiong Keepang dari Ban Chie San Chung, melihat musuh hendak gempur dua tangannya. Kedua tangannya itu ia lekas balik, untuk dipakai memapaki, menjaga serangan dari atas itu. Ia tidak takut yang ia berada di sebelah bawah. Nyatakah Ulionggan tidak mau adu tangan, ia batal menyerang dengan lompat mundur, maka Hoa Ban Chie pun tidak usah ambil tanggung jawab, ia juga lantas mundur, hanya setelah terpisah dari musuh, ia terus lari mutar. Kha Ulionggan hendak adu kegesitan dan keentengan tubuh, siapanya nah ia telah hadapkan satu lawan yang betul-betul tangguh. Karena gerakan musuh itu, terpaksa ia mesti lagi-lagi coba kejar musuh itu. Ia sekarang mengerti bahwa ada sukar untuk ia rebut kemenangan. La juga mengerti bahwa pihak musuh hendak coba permainkan ia, dari itu, ia jadi penasaran dan sengit. Di sebelah utara pepohonan ada rumah, di situ pepohonan jadi buntu, tetapi di sini justru Kha Ulionggan hendak pegat lawannya. Ia sudah berpikir matang dan siap. Dengan loncatan yang cuwiin, atau wale terbangi awan, mendadakan ia melombai dan memegat pula, tangan kirinya terus saja menyambar ke bebokong. Datangnya pukulan ada dari samping. Hoa Ban Hie bisa duga maksud musuh, karena ia bisa lihat datangnya pukulan, ia tolong ngiri dengan kelit ke samping, hanya seperti biasa, dari sini sesudah kakinya menginjak, terus saja ia membarengi menyerang lengan kiri orang itu. Kedua pihak berdiri dekat satu dari lain, terpisahnya hanya dua kaki. Mendadakan tangan kiri dari Liok Tessin Mo bergerak, tetapi ini ada ancaman belaka karena yang menyerang kemudian ternyata ada tangan kanan. Serangan ini menggunakan tenaga sepenuhnya. Sasaran adalah iga kanan. Kalau ia terkena serangan ini, tak ampun lagi, Hoa Ban Hie mesti rubuh dan binasa. Tetapi ketua dari Ban Hie San Chung bisa badai maksud lawan itu, malah ia pun tahu orang serang ia dengan hati yang panas. Ia antap gerakan tangan kiri dari lawan itu, tubuhnya bergerak ke kiri sedikit, hingga ia jadi berada di sebelah kanan musuh. Ia bergerak sedikit tetapi cepat, dengan demikian, kepalan musuh tidak sampai mengenai iga, sebaliknya, ia sekarang bisa balas serang iga kanan musuh yang lowong itu. KH Uliong Gan Lekas tarik pulang dua-dua tangannya, yang mana ia pakai akan papaki kedua tangan musuh, guna cegah tangan itu membuat ia celaka. Ia pun bergerak dengan sangat cepat, hingga empat tangan jadi beradu, kaki mereka sama-sama pasang kuda-kuda, untuk bantu tenaga di tangan. Karena ini, genteng rumah yang mereka injak sampai menerbitkan suara kerekekan. Sekejap saja kedua pihak adu tenaga, lantas saja muncul kesudahannya. Dengan dibarengi oleh satu seruan, Kiong Sin gunai tenaga dan ambekannya, akan gempur musuh. Di lain pihak, Liu Tei Sin Mo juga kumpul semangatnya, akan lawan musuh sambil menggempur musuh itu. Dengan satu jejakan, kaki kiri ke belakang, Hoa Ban Hie tancap kuda-kudanya, rubuhnya tidak bergerak sedikit juga, tetapi Khoo Liong Gan mesti mundur sampai tiga atau empat kaki, meskipun benar, ia bisa pertahankan tubuhnya tidak miring atau doyong. Di mata umum, mereka nampaknya berimbang, tetapi di mata ahli, si iblis bumi nyata sudah kalah tenaga ambetan. Aku telah terima pengajaran, kata orang si Khoo itu. Hoa Ban Hie melainkan bersenyum dan mendahului akan loncat turun dari atas genteng, setelah mana, Khoo Liong Gan susul ia. Sesampainya di tanah, sambil takepi kedua tangannya, Hoa Ban Hie unjuk hormat pada lawannya. Sahabat baik, kau benar-benar ada lihai, ia berkata. Aku si pengemis tua sangat beruntung yang ini. Malam di Lembah Hai Tongko ini aku bisa terima pelajaran dari kau. Bagaimana, sahabat baik apa kau masih hendak lanjuti main-main ini? Hoa Loosu, kau benar ada seorang baik? Ia bilang. Kau pun ada seorang yang cerdik, karena kau bisa badai hatiku. Hoa Loosu, sekarang aku telah ambil putusan akan pertunjuki apa yang aku bisa dihadapanmu, untuk minta pengajaranmu, karena dengan terima pelajaran dari kau, tidaklah sia-sia yang aku telah merantau di kalangan sungai Telaga. Aku pun merasa beruntung, yang kau telah menaruh perhatian terhadap diriku. Hoa Ban Hie tertawa berkakakan. Sahabat baik, nyata sekali kau menaruh harga kepadaku, ia kata. Dengan begini terang bahwa kau telah pandang aku si pengemis tua sebagai sesama kaummu. Baiklah, sahabat, baik kita gunai saat yang baik ini, yang sukar dicari keduanya. Kau ada punya kepandaian apalagi, yang lihai? Silakan kau keluarkan itu di hai tongkok ini, aku si tua bangkotan selalu bersedia akan iringi padamu, bisa atau tidak aku akan melayani, sebab demikian adatku, aku selamanya suka lukmorang merasa senang. Sahabat BU kau ada sangat ternama, maka kalau segala orang sembarangan, siapa berani hadapkan kau? Dengan tidak ada yang layani, bukankah sia-sia saja kau punyakan kepandaian lihai? Sungguh kecewa kalau kepandaian tinggi dibawa masuk ke dalam peti mati. Nah, sahabat kekal, jangan sia-siakan tempo, apa kau kehendaki? Silakan kau utarakan, aku akan dengarkan. K.H. Ulianggan bersenyum mewah akan dengar kocakan yang hebat itu, di sebelah itu, ia tidak sanggup melayani. Maka akhirnya ia hanya bilang, Hoa Loosu, baik kau jangan puji-puji aku lebih jauh, semakin aku naik tinggi, nanti jatuhnya aku semakin parah. Kita tidak usah omong banyak-banyak lagi, mari kita orang mulai. Aku berniat mencoba-coba senjata rahasia dan iwekang, kedua ilmu itu tidak akan mencelakai kita. Tanda petik. Hoa Banhye tertawa apabila ia dengar usul itu dan caranya itu diutarakan. Sahabat baik, kau sedang berlelucon, eh kata ia. Kalau senjata rahasia digunai ia bisa minta jiwa orang, apa itu namanya tak mencelakai? Bagaimana kalau nafas berhenti kerja dan tubuh tak bisa berkutik lagi? Tanda petik. Hoa Loosu, kenapa kau tidak tunggu aku sampai bicara habis? Kenapa kau begini kesusu memegat perkataanku? Tanya K.H. Ulionggan. Bukankah, pada mulanya, kita orang tidak bermusuhan? Bukankah kita kebetulan saja bertemu di lembah ini? Loosu datang untuk menegur Pian Pangcu, itulah aku mengerti, tetapi aku hanya datang sama tengah, dari itu dapat dimengerti yang aku tidak bermaksud jelek. Tia Bu senjata memang berbahaya, tetapi apa bisa jadi, kita nanti gunai itu di tempat yang membahayakan? Tidak, Loosu. Aku tahu Loosu pandai dalam tiga macam ilmu, ialah Susat Pang, Cie Cie Cio dan Kun Goan It Hieleng Popeo, dan ini semua kau tidak dapat sangkal, karena di selatan dan utara sungai besar, kepandainmu itu sudah terkenal. Aku telah mencoba Susat Pang, sekarang itu batu Cie Cie Cio, yang aku hendak coba, sebab buat lengpuk P.O. aku tidak pernah yakinkan, Loosu, berapa jauh kau bisa menimpuk. Kita akan atur jarak, supaya kalau sampai senjata mengenai, kita tidak akan terluka parah. Aku pun mau gunai semacam senjata enteng, ialah Kim. Cie Piau. Coba Loosu pikir, apa kedua senjata ini membahayakan jiwa? Hoa Ban Hie Kagumi caranya orang bicara. Nyatakah Ulionggan banyak pendengarannya, luas pengetahuannya, sampai kepandain istimewanya dia pun ketahui, malah diketahui juga yang Cie Cioia jarang gunai, barangkali buat lamanya 20 tahun lebih. K.H. Uloosu, kau benar luas pengetahuanmu, ia memuji. Memang aku pernah yakin ilmu menimpuk dengan batu itu, cuma sudah 20 tahun lebih, aku belum pernah coba lagi, aku khawatir, tanganku sudah kaku, maka dengan permintaan kau ini, kau bakal bikin namaku rusak. Hoa Loosu, harap kau tidak menjawab secara begini, kata K.H. Ulionggan. Apa yang aku harap adalah supaya kau berlaku murah hati terhadap aku, sebab kalau aku sanggup layani kau, itu bagiku sudah berarti suatu keberuntungan. Dengan gunai senjata rahasia, nanti ketahuan perihal luakang kita. Hoa Loosu, sesudah pertandingan tiga macam ini, selanjutnya aku mau cuci tangan, aku tidak mau bicara lagi tentang ilmu silat.